Siapa sebenarnya Sabirin Nur? Berikut ini ulasannya. Dr. Honoris Causa, Haji Sabirin Nur, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Hukum, tercatat lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 12 November tahun 1967, sehingga pada saat ini, ia genap berusia 55 tahun. Sedangkan untuk agama yang dianutnya adalah agama Islam. Sabirin Nur diketahui memiliki seorang istri bernama Hajar Raudatul Janah, SKM. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai tiga orang anak, yang bernama Sandi Fitrian Nur, Nur Aziza Zeymah, dan Nur Askiya Alima. Sabirin Nur menghabiskan masa mudanya di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia tercatat menempuh pendidikan dasar di MITPI Budi Mulia Seijingah Banjarmasin, lulus pada tahun 1982. Menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 10 Banjarmasin, lulus pada tahun 1985. Dan menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Banjarmasin, lulus pada tahun 1988. Pada masa sekolah, Sabirin Nur tercatat aktif berorganisasi di organisasi siswa intrasekolah, OSIS, baik di SMP maupun di SMA. Bahkan, ia sempat terpilih sebagai ketua OSIS SMP Negeri 10 Banjarmasin, pada tahun 1984. Dan terpilih sebagai ketua OSIS SMA Negeri 5 Banjarmasin, pada tahun 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Sabirin Nur mengawali karirnya sebagai staff di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, pada tahun 1989-2000. Di sela-selah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan, UNISKA, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Sabirin Nur melanjutkan pendidikan tingginya ke program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Kalimantan, UNISKA, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Ia kemudian berhasil menyelesaikan pendidikan S1, dan meraih gelar sarjana ilmu sosial pada tahun 1995. Selama berkuliah di kampus tersebut, Sabirin Nur aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjadi ketua BPM UNISKA Banjarmasin, pada tahun 1992-1993. Ketua SMPT UNISKA Banjarmasin, pada tahun 1994. Kepala Staff Menwa Kalimantan Selatan, pada tahun 1994-1997. Dan pernah menjadi ketua Senat UNISKA Banjarmasin. Setelah meraih gelar sarjana ilmu sosial, Sabirin Nur kemudian menjadi birokrat di pemerintahan daerah Kalimantan Selatan. Ia diketahui pernah menjabat sebagai kepala seksi, KASI PMK di Kelurahan Kahuripan, Kota Banjarmasin, pada tahun 2000-2001. Dan menjabat sebagai lurah di Kelurahan Pemutus Baru, Banjarmasin Selatan, pada tahun 2001-2006. Selain disibukkan dengan aktivitas sebagai PNS di Pemda Kalimantan Selatan, Sabirin Nur juga disibukkan dengan pendidikan magister yang ditempuhnya di program S2 di Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa, Surabaya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2, dan meraih gelar magister hukum pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006-2008, Sabirin Nur menjabat sebagai lurah di Kelurahan Kalayan Luar, Banjarmasin Tengah. Dan menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Banjarmasin Barat, pada tahun 2008-2010. Jabatan Sekretaris Camat Banjarmasin Barat, menjadi jabatan terakhirnya di birokrasi. Setelah itu ia memutuskan untuk pensiun, pada tahun 2010, saat usianya menginjak 43 tahun. Setelah memutuskan untuk pensiun dini, Sabirin Nur kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Johnlin Sasangga Banua, anak usaha Johnlin Group, sejak tahun 2010-2014. Perusahaan tersebut merupakan milik Andi Syamuddin Arsyad alias Haji Isam, seorang pengusaha batubara yang berpengaruh di Kalimantan Selatan. Diketahui bahwa Sabirin Nur merupakan paman dari Haji Isam. Dari kekerabatannya itu pula, Sabirin Karib dipanggil sebagai paman birin. Setelah terjun ke dunia bisnis, Sabirin Nur kemudian memulai karir politiknya, dengan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2016-2021, berpasangan dengan calon wakil gubernur Dr. Andus Haji Rudi Resnawan, Master of Business Administration. Dalam pilkada yang digelar pada bulan Desember tahun 2015, pasangan yang diusung koalisi Partai Grindra, P3, PDIP, Golkar, PKS, Hanura, dan PAN ini, berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2016-2021, dengan perolehan suara terbanyak, yakni 739.588 suara, atau 41,09 persen. Pasangan Sabirin Nur, Rudi Resnawan kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Februari tahun 2016, bersama 6 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam pilkada serentak tahun 2016 lainnya, yakni, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. Sabirin Nur diketahui menjabat sebagai gubernur Kalimantan Selatan ke-11, menggantikan gubernur sebelumnya, Dr. Randus Haji Rudi Arifin, Master of Business Administration, sejak tanggal 12 Februari tahun 2016 hingga tanggal 12 Februari tahun 2021. Sabirin Nur kembali maju di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020, berpasangan dengan Haji Muhyiddin, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, yang merupakan mantan wali kota Banjarmasin periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Pasangan Sabirin Nur, Muhyiddin berhasil meraih suara terbanyak, mengalahkan pasangan Deni Indrayana, di Friadi Derajat. Namun kemenangan dengan selisih tipis itu berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui beberapa kali persidangan, MK memutuskan pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah TPS di satu kota, dan dua kabupaten di Kalimantan Selatan. Hasil PSU yang digelar pada tanggal 9 Juni tahun 2021, pasangan Sabirin Nur, Muhyiddin tetap unggul dibandingkan dengan pasangan Deni Indrayana, di Friadi Derajat. Secara akumulasi, hasil perolehan suara PSU digabung dengan pencoblosan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, pasangan Sabirin Nur, Muhyiddin berhasil meraih 871.123 suara, atau 51,17 persen. Sementara pasangan Deni Indrayana, di Friadi Derajat meraih total suara sebanyak 831.178 suara, atau 48,83 persen. KPU Kalimantan Selatan kemudian menetapkan Sabirin Nur dan Muhyiddin sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih, pada tanggal 4 Agustus tahun 2021. Pasangan ini kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105, garis miring P, tahun 2021, tentang pemberhentian penjabat gubernur Kalimantan Selatan, dan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Di partai politik, Sabirin Nur tercatat pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar Kalimantan Selatan, pada tahun 2000-2015. Kemudian terpilih sebagai Ketua DPD Tingkat 1 Partai Golkar Kalimantan Selatan, pada tahun 2016-2020. Dan terpilih kembali untuk periode keduanya sebagai Ketua DPD Tingkat 1 Partai Golkar Kalimantan Selatan, pada tahun 2020-2025. Pada hari Kamis 28 Oktober 2021, Sabirin Nur dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa, oleh Universitas Lambung Mangkurat, ULM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam sidang terbuka senat, di Auditorium ULM di Kota Banjarbaru. Gelar tersebut diberikan berdasarkan kontribusi Sabirin Nur terhadap kemajuan daerah dan pendidikan tinggi di ULM, dan kampus lainnya selama dua periode kepemimpinannya sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Selain itu, Sabirin Nur juga berhasil mendorong pembangunan sektor pertanian, di antaranya pembukaan lahan rawa lebak seluar 4.000 hektare di Desa Jejangkit Muara, Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2018. Kalimantan Selatan juga berhasil mempertahankan suasembada beras hingga mencapai surplus menyumbang kebutuhan provinsi tetangga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.